Sejumlah petani di kecamatan Teluk Jambai Barat, Karawang, Jawa Barat mengeluh lantaran padi yang baru berumur 2 bulan terendam banjir. Sekitar 331 hektare tanaman padi yang baru ditanam lagi-lagi harus terendam banjir. Petani memastikan ratusan hektare sawah hasilnya akan menurun. Jika dalam kondisi normal mereka bisa memanen 7 hingga 8 ton per hektare. Namun saat kondisi seperti ini, mereka hanya bisa memanen seperempatnya saja atau bahkan gagal panen. Petani juga memperkirakan kerugian yang diterima akibat banjir ini mencapai ratusan juta rupiah. Banjir yang merendam ratusan hektare sawah ini sudah terjadi selama 3 hari. Sementara sampai saat ini belum ada ganti rugi dari pihak pemerintah.